Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahminer Mulutur Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus ITB Stikom Ambon Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas C Di video kali ini saya diminta untuk mendesain logo ITB Stikom Ambon Menggunakan aplikasi Corel Draw Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau quiz saya di mata kuliah animasi komputer multimedia Semoga video yang saya share bermanfaat untuk teman-teman semua Oke, disini saya menggunakan tiga tampilan Di mana ada logo Kemudian ada background Dan yang terakhir ada kombinasi antara logo dan background Oke, kita langsung saja kita ambil gambarnya yaitu menggunakan import Kemudian kita ambil pada gambar download 1 Yaitu logo ITB Stikom Ambon Saya perbesar dulu ya Ukuran logo ITB Stikom Ambon agar lebih jelas Kemudian saya menggunakan pen tool untuk membuat ukuran yang sama dengan logo ITB Stikom Ambon Saya garis bagian atasnya Kemudian saya tarik ke bawah Saya memberikan titik pada warna biru Kemudian saya beri titik di bawahnya lagi Kemudian saya berikan titik di pertengahannya lagi Kemudian saya tarik lalu sambungkan dengan titik bagian atas Kemudian saya menggunakan shape tool Untuk membuat lingkungan pada bagian bawah kiri dan kanan Kemudian saya klik kanan Terus klik two curve Ya, saya tarik Kemudian saya tarik bagian atas sedikit Supaya lingkungannya agak sama Kemudian bagian sebelahnya juga saya melakukan hal yang sama Saya klik kanan Lalu saya pilih two curve Tukul Saya tarik bagian atasnya Bagian sampingnya Lalu ukurannya sama dengan logo Oke Sudah pas Kemudian saya klik enter Atau spasi Lalu saya tarik Pisahkan Lalu Saya Membuat ketebalan garisnya Se Ukurannya yaitu 5.0 Agak tebal sedikit Kemudian saya ambil warna saja Dari logo yang sudah ada Tunggu saya buat garis tengahnya dulu Menggunakan pen tool juga Ya, saya tarik Saya Saya Taruh di bagian sebelahnya Atau saya letakkan Atau saya gabungkan dengan gambar yang sebelah Saya membuat ketebalan garisnya sama dengan yang sebelumnya Yaitu 5.0 Oke Saya ratakan dulu Atau saya Menyesuaikan dulu Agar tidak ada celah Atau bolong Gitu Kemudian saya Ambil saja warnanya Menggunakan color Apa itu Kemudian saya Ambil warna yang sudah tersedia pada logo Iya Saya ambil Kemudian saya Tumpahkan warna itu Ke garis warna hitam Sebelumnya Supaya sama ya Warnanya Kemudian saya buat Garis segitiga Di bagian bawahnya itu Oh Sebelumnya Saya buat Warna Background dulu Teman-teman Yaitu Warnanya Yaitu Warna Biru muda Dan Warna putih Kemudian Saya Kombinasikan Warnanya Bagian Warna putihnya Di bagian atas Dan Warna Biru mudanya Di bagian bawah Oke Kira-kira Seperti ini Warnanya Kemudian saya Buat Segitiga Di bagian bawahnya Saya Percepat Videonya saja Supaya lebih cepat Saya Menggunakan Pentul Ya teman-teman Saya Tinggal ambil Warnanya saja Pada logo yang Sudah 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 Tersedia Kemudian Saya Buat Gambar Berikutnya Yaitu Yang warna Hijau Saya Saya Buat Segitiga Panjang Dulu Ya Saya Tarik Saya Menggunakan Pentuli Ya teman-teman Terus Saya Ambil Warnanya Saja Terus Saya Tumpahkan Ke Gambar Yang Sudah Saya Buat Garis Yang Sudah Saya Buat Kemudian Saya Kasih Naun Garisnya Kemudian Saya Buat Lagi Bundaran Yang Sama Seperti Gambar Logo Diatas Sebelumnya Saya Buat Dulu Ukurannya Agak Yang Segitiga Panjangnya Agar Sama Dengan Yang Gambar Sebelumnya Ya Saya Buat Bundaran Terus Saya Buat Ukuran Garis Itu Kira-kira Seperti Ini Bundaran Tapi Agak Lebih Lebar Gitu Kemudian Ketebalan Garisnya Saya Menggunakan Ukuran 11.0 Kemudian Warnanya Saya Salin Begitu Saja Terus Saya Buat Segitiga Menggunakan Pentool Juga Supaya Lebih Cepat Ya Teman-teman Ya Saya Bentuk Segitiga Kemudian Saya Tarik Di Dekat Gambar Yang Sebelumnya Terus Tinggal Saya Ambil Warnanya Saja Warna Hijau Terus Saya Tumpahkan Ke Segitiga Yang Sudah Saya Buat Kemudian Saya Kasih Naun Garisnya Terus Saya Letakkan Di Bagian Bundaran Yang Sudah Saya Buat Terus Saya Buat Saya Duplikat Atau Menggandakan Segitiga Yang Saya Buat Kemudian Saya Letakkan Juga Di Bagian Bundar Saya Buat Sama Seperti Gambar Logo Di Atas Kemudian Saya Group Supaya Tidak Berantakan Garis Yang Sudah Saya Buat Sebelumnya Oke Sudah Group Ya Teman Teman Sudah Jadi Satu Kemudian Kemudian Saya Buat Buku Gambar Buku Yang Ada Pada Logo Saya Menggunakan Pentul Ya Teman Teman Kemudian Saya Menggunakan Sep Tool Untuk Membuat Lekungan Pada Garis Yang Sudah Saya Buat Sebelumnya Supaya Lebih Gampang Ya Teman Teman Hal Yang Sama Saya Lakukan Yaitu Saya Klik Bagian Kanan Kemudian Saya Pilih To Curve Saya Mempercepat Videonya Ya Teman Teman Supaya Tidak Lama Oke Oke Sudah Jadi Teman Teman Terus Saya Kasih Warna Putih Kemudian Saya Kasih Naun Garis Supaya Lebih Bagus Sama Seperti Gambar Yang Di Sebelah Kemudian Saya Letakkan Di Bagian Gambar Yang Sebelumnya Sudah Saya Buat Kemudian Saya Letakkan Gambar Warna Hijau Di Bagian Belakang Gambarku Ya Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Saya Buat Rapi Dulu Yang Gambarnya Sama Seperti Gambar Sebelah Saya Rapikan Dulu Saya Perpanjang Saya Perbesar Sedikit Gambarnya Terus Saya Gesek Kiri Gesek Kanan Untuk Melihat Untuk Membuat Gambar Yang Sama Seperti Gambar Logo Stik ITB Stik Yang Disamping Oke Terus Saya Buat Teks ITB Stik Ambon Yaitu Saya Menggunakan Huruf Arial Gitu Saya Mengetik ITB Stik Ambon Menggunakan Huruf Kapital Kemudian Saya Tulis ITB Terus Saya Enter Kemudian Saya Tulis Ambon Di bagian bawah Terus Saya Membuat Rata Kiri Kanan Atau Rata Tengah Gitu Kemudian Saya Berikan Warna Bold Gitu Warna Bold Saya Mentebalkan Hurufnya Kemudian Saya Memberikan Warna Merah Kemudian Saya Berikan Ukuran Yang Sama Ukuran Besar Yang Sama Seperti Logo Yang Disamping Teman Teman Kemudian Saya Membuat Tulisan Stikom Dengan Ukuran Yang Berbeda Ukuran Agak Besar Kemudian Saya Buat Ambon Tulisan Ambon Juga Dengan Ukuran Yang Agak Kecil Menggunakan Model Tulisan Yang Sama Yaitu Arial Gitu Saya Atur Dulu Supaya Lebih Bagus Agak Sama Dengan Logo Terus Saya Kasih Group Ya Kemudian Saya Buat Background Yaitu Ini Background Ini Sebenarnya Kombinasi Tapi Saya Mengambil Gambar Kombinasinya Ini Saya Taruh Di Bagian Background Supaya Sebagai Panduan Terus Saya Copy Logo Stikum Ambon Saya Peske Background Bagian Tampilan Background Karena Di Pembuatan Background Ini Ada Logo Stikum Ambon Terus Saya Menggunakan Bundaran Atau Lingkaran Kemudian Saya Buat Lingkaran Yang Sempurna Oke Kemudian Saya Control D Untuk Mengganakan Lingkaran Ini Kemudian Saya Taruh Lingkaran Sebelahnya Terus Logo ITB Stikum Ambon Ini Saya Masukkan Ke Dalam Lingkaran Kemudian Saya Menggunakan Power Clip Untuk Memasukkan Logo ITB Stikum Ambon Ini Pada Lingkaran Yang Pertama Kemudian Saya Atur Ukurannya Saya Buat Sebagus Mungkin Agar Sama Dengan Oke Kemudian Saya Ambil Warna Saja Warna Yang Sudah Ada Pada Background Pada Kombinasi Terus Saya Warna Yang Sama Juga Saya Buat Pada Lingkaran Yang Yang Kedua Kemudian Saya Kasih Naun Garisnya Kemudian Saya Masukkan Ke Lingkaran Yang Pertama Kemudian Warnanya Itu Saya Kasih Samar Atau Saya Kasih Ukuran 23 Atau Transparan Teman-teman Oke Kemudian Saya Group Sudah Jadi Kemudian Di Tampilan Yang Berikutnya Saya Masuk Ke Kombinasi Saya Copy Dulu Ya Teman-teman Bagian Backgroundnya Saya Copy Terus Saya Paste Kemudian Bagian Logonya Juga Saya Copy Lalu Saya Paste Di Bagian Kombinasi Karena Ingin Mengkombinasikan Antara Logo Dan Background Oke Ini Dia Oke Teman-teman Di bagian Kombinasi Saya Sudah Memperbesar Gambar Background Kemudian Saya Akan Masukkan Logo Di Bagian Depan Background Oke Kemudian Saya Menggunakan Pen Tool Untuk Membuat Gambar Yang Sama Seperti Logo Kemudian Saya Akan Membuat Ketebalan Garisnya Itu Yang Ukurannya Itu Agak Lebih Tebal Ya Kemudian Saya Tinggal Ambil Warna Yang Sudah Ada Pada Logo Kemudian Saya Salin Ke Warna Garisnya Saya Ganti Warna Hitam Dengan Menggunakan Warna Biru Muda Kemudian Saya Buat Gambar Yang Satunya Itu Menggunakan Warna Putih Terus Saya Transparan Si Warna Saya Membuat Warna Putih Warna Putih Transparan Kemudian Saya Masukkan Ke Dalam Logonya Agar Terlebih Cerah Saya Atur Ini Tempilan Kombinasi Antara Background Dan Logonya Teman Teman Agak Sedikit Sama Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Terima 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 Terima